Intro Assalamualaikum semuanya Thank you buat kalian sudah klik video ini Dan di video kali ini aku akan sedikit Ngebahas atau sharing tentang Aku menggunakan MS Glow Alasan aku stop menggunakan MS Glow Dan kondisi wajahku setelah Aku stop menggunakan MS Glow Jadi buat kalian yang penasaran ke apa sharingnya Tentang MS Glow ini Jangan lupa di subscribe channel aku Di like videonya dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa berkomentar positif Tentang video ini Kita langsung aja ke pembahasannya Aku akan ceritain dulu kenapa aku memutuskan Untuk menggunakan MS Glow Nah aku memutuskan untuk menggunakan MS Glow itu Karena di tulang pipi aku ini Bisa kalian lihat ya Ini tuh ada freckless Aku jadi memutuskan untuk menggunakan MS Glow Untuk menghilangkan freckless ini Dan bodohnya aku Aku tidak konsultasi sebelum aku menggunakan MS Glow Sebelum aku memilih rangkaian produk MS Glow itu Aku bener-bener gak konsultasi sama reseller resminya dari MS Glow Bodohnya itu disitu Dan aku cuma feeling aja Menggunakan paket ultimate dan serum Lominus Oke di awal-awal pemakaian emang bagus banget Emang lebih cerah bukan putih ya Karena ini bukan pemutih Ini perawatan wajah skincare Nah wajah aku itu emang cerah Terus frecklessnya juga berkurang Kalian bisa lihat video aku yang ini Ngebahas apa ya aku itu Gak tau ngebahas apa Yang jelas freckless aku itu bener-bener pudar Dan gak keliatan di kamera Dan ya kalau misalkan kamera sekarang Kalian lihat freckless aku masih ada Ya emang karena aku stop dari MS Glow gitu Meskipun di pembahasan yang ini Skincare rutin untuk freckless Emang aku gak bilang kalau freckless aku hilang Tapi yang jelas frecklessnya pudar gitu Nah setelah aku menggunakan MS Glow Aku seneng dong karena wajah aku itu lebih cerah Terus frecklessnya juga pudar gitu Terus kayak pori-porinya juga lebih halus Dan komedo juga hilang Aku seneng banget jujur Seneng banget dan aku cinta banget sama produk MS Glow Karena emang udah aman, bepom, halal gitu kan Dan itu adalah alasan aku memutuskan untuk pake skincare Sekarang lanjut alasan aku Kenapa aku stop menggunakan MS Glow Aku pake MS Glow itu kurang lebih 5 bulan Ya kurang lebih segitu Kalau kurang kalau lebih mohon maaf ya Aku nyebutnya kalau misalkan salah Nah setelah lama-kelamaan Kulit aku itu di bagian sini Itu merah Dan disertai ada urat halus warna merah Yang keluar di bagian sini Meskipun kalau sekilas emang gak tampak ya Tapi kalau misalkan aku lagi ngaca Terus aku gini tuh Uratnya emang keluar dan ada urat merah gitu Di bagian ceping hidung Di bagian sini juga dia keluar Urat merah gitu Di bagian sini juga ada Ya di bagian sini Di bagian sini juga dia mulai merah Dan aku baru nge Setelah aku ngebahas skincare routine untuk frekles ya Yang ini Terus disitu ada yang komen Kak paket ultimate itu bukannya untuk usia 40 tahun ya Nah aku baru nge pas Ada netizen yang komen kayak gitu Terima kasih ya buat kamu yang udah komen kayak gitu Karena setelah kamu komen seperti itu Aku baru sadar Kalau paket ultimate itu Emang untuk usia 40 tahun atau 30 tahun ke atas Setelah aku keluar dan terkena sinar matahari Atau terpapar sinar matahari Itu bener-bener merah banget di bagian sini Oh my god aku shock banget Karena sebelumnya itu gak pernah kulit aku kayak gitu Dan setelah aku nanya ke reseller resmi MS Blue Ternyata paket ultimate itu untuk usia 30 tahun ke atas Sedangkan aku umur 20 tahun Eh 20 tahun 22 tahun karena aku kelahiran 98 Gak penting ya kelahiran tahun berapa aja Gak penting Gak penting Disini aku apa ya Mengedukasi kalian Jangan sampai kalian seperti aku Kalian mau pakai skincare ngekayaan apapun itu Kalian wajib konsultasi dulu Jangan sampai kayak aku gitu ya Nah setelah itu Wajahku itu bener-bener yang kayak lebih tipis daripada sebelumnya Oke jadi disini ya kayaknya aku gak cocok nih Menggunakan MS Glow gitu Dalam hati aku ya Aku tidak menyalahkan MS Glow Karena emang aku yang salah Kenapa gak konsultasi dulu gitu ya Oke jadi setelah itu Aku stop menggunakan MS Glow Bener-bener stop-stop dan stop banget Menggunakan si MS Glow nya Dari semua rangkaian yang aku pakai Mulai dari toner, serum Paket siang malem Terus facial wash nya Aku emang stop semuanya Oke lanjut ke bahasan yang ketiga Kondisi wajah aku setelah aku stop menggunakan MS Glow Setelah aku stop menggunakan MS Glow Aku shock banget ya Karena emang ada breakout nya Tapi gak separah pas kita stop menggunakan krim pemutih Oke di bagian sini Kalian bisa lihat ya Bagian-bagian yang ada bekas gelas jerawat Ini juga Terus di bagian sini sebenarnya ada sih Tapi udah samar sih ya bekasnya Nah setelah aku stop Ya keluar jerawat gitu Tapi gak yang separah pas kita stop menggunakan krim pemutih Bener-bener keluar jerawatnya Aku shock banget Dan pas waktu itu Lagi booming-boomingnya Serum Scarlet yang Agnes sama Whitening Dan aku mutusin untuk pakai serum Scarlet Dan gak sewa aja ya Cuman aku tol-tolin di bagian Yang ada jerawatnya Dan Alhamdulillah kempes Meskipun agak lambat ya gitu Dan setelah itu Di bagian sini Di bagian sini tuh komedonya banyak banget Terus di bagian sini juga Komedonya banyak Di bagian atas hidung Komedonya yang warna hitam Bayangin Sebelum itu aku gak pernah Punya komedo yang hitam Tapi setelah aku stop menggunakan MS Glow Jadi komedonya hitam di bagian sini Terus pori-porinya juga Aduh Itu bener-bener gede banget Aduh anak aku nangis lagi Gimana dong Oke lanjut ya Untuk warna wajah aku Kulit wajah aku itu Gak yang pas hitam banget gitu Pas aku stop pakai MS Glow Tapi agak sedikit Burem Tapi gak secerah pas aku menggunakan MS Glow ya Terus fireclassnya juga balik lagi Karena emang kan aku gak lama sih ya Aku menggunakan MS Glow Setelah aku lepas dari MS Glow Wajah aku itu lebih sensitif Dari sebelum aku menggunakan MS Glow Karena jujur Kulit aku itu Cenderung oily Di bagian T-zone Tapi normal di bagian U-zone Dan aku langsung sadar dong Ini pasti breakout Karena aku lepas dari Krim MS Glow Aku langsung nge Dan ya aku langsung pindah Ke serum Scarlet Pas waktu itu Aku tap-tap di bagian Yang ada jerawatnya Alhamdulillah Kempes Tapi Jerawatnya itu pasti muncul Dan muncul lagi Dan ya aku telah tenin Dan aku kasih serum Scarlet Sampai sekarang Si jerawatnya itu Gak balik lagi Di breakout yang aku alamin itu Bukan breakout yang Kalau misalkan kita lepas dari Krim pemutih yang abal-abal Gak Gak yang seperti itu Cuman ya kulit kita itu Emang berjerawat Karena emang kita kan lepas ya Dari krim perawatan Atau krim MS Glow Kan krim MS Glow itu adalah Krim atau Perawatan Krim perawatannya pokoknya seperti itu Yang jelas MS Glow itu adalah Satu paket lengkap Krim perawatan untuk kulit kita Gitu pokoknya ya Meskipun breakoutnya Gak terlalu parah Tapi sampai saat ini Wajah aku tuh kadang Berjerawat tanpa sebab Padahal aku udah ganti Skincare rutin aku Kalau misalkan kalian mau Aku bikinin video tentang Skincare rutin aku Atau update skincare rutin Kalian bisa komen di bawah Aku akan buatin videonya Tapi bukan disini ya Karena aku disini Karena disini aku ngebahas MS Glow Tapi setelah Beberapa bulan kemudian Mungkin setelah 2 bulan Itu wajah aku gak yang Seperti kemarin-kemarin Pas waktu aku lepas dari MS Glow Minggu-minggu pertama Aku lepas dari MS Glow Bener-bener Yang shock banget Karena emang jerawatnya Banyak banget Seperti tadi yang aku bilang Tapi gak yang separah Kayak kita menggunakan Krim abal-abal Hanya itu aja sih Sebenernya yang ingin aku bahas Dan nge-share ke kalian semua Tentang alasan aku Menggunakan MS Glow Alasan aku stop dari MS Glow Dan Apa ya Dampak setelah Kita lepas Atau aku lepas dari MS Glow gitu Sekian untuk video kali ini Thanks for watching Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax